Oke bun, ini waktunya Mimibacain curhatan kalian. Ada banyak banget chat yang masuk ke DM Mimib. Thank you so much, udah percaya untuk nyeritain kisah kalian ke Mimib. Yang Mimibacain malam hari ini, Mimib ambil satu yang mewakili curhatan-curhatan ibu-ibu yang lain. Karena banyak banget yang curhatnya hampir sama, kondisinya seperti ini. Langsung kita baca aja ya. Mimibacainya, saya ibu rumah tangga, usia 51 tahun, dengan 3 anak yang sudah beranjak dewasa. Suami berkali-kali main perempuan terus, dan selalu membohongi masalah finansial terhadap saya. Stres saya menjalani rumah tangga dengannya, karena dia tidak mau cerai, dan demi anak saya bertahan. Tapi ya rasanya hambar, tidak ada cinta lagi di dalam rumah tangga saya. Gimana Mimib? Oke, jadi curhatan tentang rumah tangga yang hambar nih, udah dikirim ke Mimib ada banyak banget. Yuk, jadi yang rumah tangganya rasanya udah hambar, boleh mendekat. Tapi hari ini Mimib mau rada serius, dan sedikit tegas ya sama ibu-ibu semua. Jadi jangan baper. Rumah tangga yang hambar. Bun, maaf banget ini mah, biasa aja bun. Umum, standar, kamu gak sendirian karena emang banyak banget yang ngalamin ini. Rumah tangga yang udah berjalan bertahun-tahun, dan terjadi penumpukan, yang gak bisa lagi diucapin satu sama lain, dan masalah-masalah yang gak tau harus selesai dengan cara apa. Ya begini, ujung-ujungnya adalah rumah tangga yang hambar. Terus Mie, harus apa? Nah menurut Mimib jawabannya ini bener-bener cuma diri kita sendiri yang tau. Disclaimer dulu, Mimib bukan ekspert pernikahan. Jadi ini semua pendapat Mimib pribadi. Jadi mau cerai ya, tapi suami gak mau. Jadi nunggu suaminya cerein gitu maksudnya. Jangan-jangan ini cuma alasan kita aja gak cerai-cerai, karena suami gak mau. Biar suami kita gak mau, kalau kita ngajuin gugatan, tenang aja bun. Pasti akan tetap ada putusan kok. Kenapa suami yang gak mau cerai harus jadi kendala? Jangan-jangan ini cuma alasan kita aja bun. Karena sebenernya kita tuh gak puas aja sama kehidupan rumah tangga kita, sama suami kita. Dari kita yang sendiri emang dasarnya gak ada keinginan untuk merubah kehidupan kita. Yang kita tuntut, yang kita mau adalah suami yang berubah. Which is it tuh gak akan pernah terjadi, dan kita udah tau itu. Makanya dalam hidup tuh kita harus tegas buat mau, mau, enggak, enggak. Tangan nih kita bilang gak mau, terus tetep disitu dengan alasan suami kita nahan. Sebaliknya, jangan juga bilang mau mempertahankan, tapi terganggu terus sama kekurangan-kekurangan. Terganggu terus sama kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Terganggu terus sama sikap-sikapnya yang kita tau gak mungkin berubah. Gak bisa pasrah gitu loh, ntarima takdir ya. Kalau inilah suami gue, ya gue dapet jatah suami kayak begini. Dan fakta, kalau gue emang belum bisa lepas dari dia, ya resikonya begini. Jadi kalau menurut Mimi, stop complaining, stop expecting, stop excusing. Kebahagiaan kalian tuh kalian sendiri yang nentuin, bukan suami. Terus kalau kalian hidupnya flat-flat aja, hambar-hambar aja, mau nyalahin orang, mau nyalahin suami, gak bisa. Kita udah tau kok emang suami kita orangnya begitu. Dan kita tetep masih mau sama dia, belum bisa lepas dari dia. Ya iya sih, emang karena kesalahan dia. Ya iya sih, dia yang bikin kita ilfi. Ya iya sih, gara-gara dia kita jadi begini. Yaudah, tapi kita masih ada di sini. Entah karena alasan apapun itu, kita masih sama dia intinya. Jadi yaudah, berasa hambar, berasa flat-flat aja, emang itu salah satu resikonya. Tapi bukan berarti kita gak bisa bikin hidup kita lebih hidup. Bukan berarti kita gak bisa happy, gak bisa bahagia, lagi gak bisa bikin hati kita tuh berwarna. Tapi dengan syarat, kita gak bisa gitu-gitu aja. Dan yang pasti, kita gak bisa berharap dia akan ngerubah suasana. Sekarang ini tuh soal pinter-pinternya kita aja, ngatur mindset. Bun, beneran deh, hidup berwarna dan rasanya gak hambar tuh datangnya bukan dari suami doang. Bahagia tuh datangnya bukan dari pernikahan yang sempurna doang. Bahagia tuh jalannya banyak banget. Bukan cuma dengan nunggu suami bahagiain kita. Ya Allah, begini banget ya rumah tangga gue. Hari-hari kagak ada rasanya bener. Kayak hidup segan, mati tak mau. Ya karena kita di situ-situ aja bun, kagak ngapa-ngapain, kagak melakukan sesuatu hal yang berbeda daripada biasanya. Pengennya kagak hambar tuh nungguin dia, tiba-tiba datang bawain emas 20 kilo. Tapi bawain tiket, ngajakin kita jalan-jalan keliling dunia. Kan kita tahu gak bakalan kejadian itu. Jadi jangan diem aja, jangan mikirin aja hal-hal yang bikin hidup hambar ini jadi makin hambar. Bangun, tidur, melek, senyum, bersyukur, Alhamdulillah, ambil pulpen, ambil buku. Tulis hal-hal apa aja yang pengen kita lakuin. Mulai fokus sama diri kita sendiri. Mulai fokus sama ngembangin diri kita sendiri. Ngerjain hal-hal yang kita suka. Mungkin buka usaha kecil-kecilan. Atau buka usaha gede-gedean nih, boleh terserah. Mungkin bisa juga. Mulai merawat diri, silaturahmi sama orang-orang baik. Nongkrong sama anak-anak. Jalan sama anak-anak. Pokoknya lawan malesnya dan lakuin hal-hal yang kita rasa nih bikin hidup kita tuh tambah hidup. Karena hidup yang berwarna tuh sekali lagi bukan dateng cuman dari suami doang. Coba mulai buka pikiran kita, latih diri kita untuk jadi perempuan yang lebih produktif lagi. Lebih mandiri, mungkin lebih berpenghasilan. Atau hal-hal apa yang selama ini belum sempet kita capai, belum sempet kita milikin. Kejar itu. Fokus kejar itu. Bikin hidup kita lebih hidup. Bukan dengan cuman fokus mikirin rumah tangga kita yang hambar karena hubungan kita sama suami itu udah flat. Menurut Mimi sih jawabannya sekali lagi cuman satu. Mulai fokus sama ngembangin diri sendiri. Dan ya, dan ya satu lagi. Fokus ngembangin diri tuh gak pernah ada rugi. Menurut Mimi, itu satu-satunya pilihan yang gak ada ruginya sama sekali. Bun ya, apapun yang terjadi sama masa depan pernikahan kita, tetap bersama atau enggak kita sama suami. Kalau kita udah jadi perempuan yang lebih mandiri baik secara mental maupun finansial, apapun yang terjadi, kita siap. Terus nih mau sampai kapan, Mi, kita kayak gitu? Ya sampai ada sesuatu yang besar yang berubah sama pernikahan kita. Bisa jadi kita yang tiba-tiba udah gak merasa hambar lagi saking kita terlalu sibuk ngurusin ini dan itu. Bisa juga suami yang ikutan berubah kadang liat perubahan-perubahan kita. Bisa juga kita yang tiba-tiba jadi yakin mau segera berpisah sama dia dan ngurus keperceraian. Ya sampai kapan aja, we never know. But the point is, apapun dan kapanpun itu, kalau kitanya udah upgrade, kita pasti siap. Bun ya, pernikahan tuh kalau udah ada cacatnya, jangan fokus ngurek-ngurek mikirin kecacatannya aja. Apalagi kalau kita milih, kita masih mau di dalam situ. Gak ada gunanya, buat kita gak ada gunanya. Jadi balik lagi, ganti fokusnya ke upgrade diri kita sendiri, bikin diri kita sendiri bahagia, percantik diri kita, cari cuan sebanyak-banyaknya. Tapi pokoknya Mimi tetap doain ya. Ini semoga pernikahan yang pada hambar-hambar nih, yang rasanya udah kayak sayur sob, gak pake bumbu racik. Semoga bisa kembali berbunga-bunga. Berbunga-bunga kayak taman kota. Nyeh, oke, ambil sini paham ya. Nah, grimis nih. Mio bikin mie rebus dulu.